Sebuah bus ditabrak kereta api probo wangi di perlintasan tanpa palang pintu minggu malam. Kecelakaan terjadi di Desa Kudus, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah penumpang bus mengalami luka dan tergeletak di areal samping rel. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, tetapi dari visual amatir, warga tampak bus berwarna biru terbalik di samping rel. Dari informasi yang didapat, kecelakaan terjadi pada pukul 19.53 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini 11 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Korban lantas dibawa ke RSUD Harioto. Saat ini empat korban penumpang bus yang selamat telah dipindahkan ke rumah sakit setelah sebelumnya sempat dirawat di puskesmas. Mereka adalah supir travel, satu orang anak, dan dua orang dewasa. Keempat korban telah dirujuk ke RSUD Dr. Harioto, Lumajang, untuk mendapatkan perawatan yang intensif oleh tim medis. Informasi pihak polisian keempat korban selamat menderita luka parah. Sementara satu orang telah meninggal di puskesmas dan sepuluh orang lainnya meninggal di lokasi kejadian. Dalam kendaraan elok sepuluh ada 15 orang yang 11 meninggal dunia akibat dengan 6 laki-laki dan 5 perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.